Intro 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 Masih ada harapan Tiga pemain penting Liverpool pulih dari cedera Badi cedera telah turun di Anfield dalam beberapa bulan terakhir Memaksa Jurgen Klopp harus mengelola krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya di jantung pertahanannya Tidak hanya back tengahnya mengalami cedera tetapi juga masalah yang muncul saat The Rats memaksa mengarahkan gelandang sebagai gantinya Dengan para pemain, pengganti itu juga menghadapi masalah akhir-akhir ini Namun kini ada secercah cahaya di ujung terowongan Dengan Nibi Keita, Fabinho, dan Diogo Jota semuanya akan kembali segera setelah mendapat lampu hijau dari tim medis Liverpool Ketiganya diharapkan mampu menawarkan dorongan yang sangat diputuhkan untuk grup yang tapak lelah, basi, dan agak kehabisan ide sejak tahun baru Dan mereka akan memberikan klub opsi berharga untuk merancik squad utama Secara keseluruhan, selain dorongan psikologis yang tak terelakkan yang akan diterima tim dari ketiga pemain tersebut Kembalinya mereka juga harus membuat pembeda juara bertahan Liga Inggris ini dalam mendapatkan kembali daya serang yang telah membantu mereka dengan sangat baik di musim lalu Liverpool akan tetap menjadi pasukan yang terluka sampai pusat pertahanan diperbaiki Tetapi setidaknya melangkah ke depan, The Rats juga harus bisa memberikan ancaman berbahaya bagi musuh-musuh mereka Ada sesuatu yang hilang dari squad Liverpool Mantan pemain Liverpool, Peter Crouch, menyebutkan bahwa ada sesuatu yang hilang dari squad Liverpool di Liga Inggris musim 2020-2021 Liverpool kembali catatkan hasil negatif dalam lanjutan pekan ke-25 Liga Inggris musim 2020-2021 The Rats harus mengakui keunggulan Everton dalam laga bertajuk Derby Merseyside pada Sabtu 20 Februari 2021 waktu setempat atau Minggu Dinihari waktu Indonesia Barat Laga yang diheret di Anfield itu berakhir dengan skor 2-0 untuk kemenangan The Toffees Kekalahan itu juga menandai empat kekalahan beruntun Liverpool di kandang Dalam lima pertandingan terakhir Liga Inggris musim 2020-2021, pasukan Jurgen Klopp menerima empat ketalahan dalam satu kemenangan Mantan pemain Liverpool, Peter Crouch, berpikir bahwa pasukan Jurgen Klopp itu telah tersesat di tengah badai cedera yang mereka alami Striker jangkung itu juga mengatakan bahwa ada sesuatu yang hilang di squad Liverpool musim ini Performa mereka cukup baik akhir-akhir ini, kata Crouch seperti dilansir bolasport.com dari Daily Mail Tetapi sejujurnya saya telah memikirkan kembali ke awal musim dan ada tanda-tanda peringatan saat itu Saya merasa Liverpool mengalami penurunan yang drastis dan keseimbangan tim benar-benar telah hilang Tidak ada Virgil van Dijk yang memimpin, tidak ada Jordan Henderson dan Fabinho di lini tengah Kedua pemain itu memberikan begitu banyak dampak untuk Liverpool dan tanpa mereka yang mengatur lini tengah Liverpool telah kalah, tutur Crouch menambahkan Peter Crouch juga berharap Liverpool terus berjuang untuk finish di posisi keempat Liverpool kena jebakan Batman Trent Alexander-Arnold kembali berbicara soal kesulitan yang tengah dialami klubnya Liverpool pada musim ini Ia berkata kalau The Reds terkena jebakan yang membuat mereka terus mendapatkan hasil buruk di Premier League Liverpool sama sekali tidak menunjukkan performa yang serupa dengan musim lalu Dimana mereka rajin meraih kemenangan Kali ini klub besutan Jurgen Klopp tersebut lebih akrab dengan kekalahan Mereka telah merasakan tujuh kekalahan, empat diantaranya didapatkan baru-baru ini secara berturut-turut Termasuk saat menjemu Everton di Anfield Liverpool tumbang dengan skor 0-2 pada pertandingan tersebut Melihat performanya, nampaknya publik sudah boleh mencoret nama Liverpool dari calon juara Premier League musim ini Tentu, publik terutama fans klub wajib tahu alasan mengapa Liverpool bisa terburuk sedemikian rupa Beberapa orang mengira kalau salah satu penyebabnya adalah krisis di lini pertahanan yang terus mengalami badai cedera Alexander-Arnold memiliki alasan lain Ia percaya kalau The Reds terjebak oleh ekspektasi yang berlebihan soal meraih kemenangan dalam satu pertandingan Jebakan yang mungkin kami alami musim ini adalah kami hampir berekspektasi untuk meraih kemenangan di beberapa kesempatan Karena tahu bahwa kami punya kualitas untuk mencetak gol dari suatu tempat Ujarnya dalam Matchday Program Ini terjadi secara alami musim lalu dan musim sebelumnya lagi Tapi jika dipecah itu tak terjadi karena kami beruntung Itu terjadi karena kami masih bekerja keras melakukan hal mendasar secara tepat hingga menit akhir lanjutnya Saya pikir pada musim ini kami mungkin melupakan beberapa dari hal-hal fundamental tersebut Dan kami semacam berharap bisa melakukan itu lagi sebab itu menjadi hal alamiah buat kami, bungkasnya Pahan kritikan karena mandul di Liverpool, Firmino dapat pembelaan dari Mane Penyerang Liverpool, Sadio Mane, mengatakan Roberto Firmino layak mendapatkan banyak pujian ketimbang dirinya maupun Mohamed Salah Karena berkat permainannya, ia dan Salah bisa mencetak banyak gol Firmino sebelumnya kerap mendapat pujian dari fans Liverpool Sebab ia bekerja keras bagi tim dan memiliki skill yang jumpolan Firmino awalnya juga mencetak banyak gol Namun beberapa musim belakangan ini performanya mulai menurun Yang paling terasa adalah koleksi golnya yang mengering Saat ini contohnya, Firmino hanya bisa mencetak satu gol dari 10 laga terakhirnya Gol tersebut ia ciptakan pada akhir Januari 2021 lalu lawan Tottenham Roberto Firmino memang seret gol Akan tetapi ia masih bisa menyumbangkan sejumlah asis bagi Liverpool Firmino pun mulai mendapat sorotan karena koleksi golnya menurun Namun Sadio Mane lantas membela koleganya tersebut Ia mengatakan jika bukan karena pemain yang akrab di sapa Bobby itu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!